Re-upload video dari Youtube kemudian di-re-upload di Facebook Apakah bisa memberikan penghasilan atau ini merupakan sesuatu yang sia-sia untuk kalian kerjakan Nah di video kali ini kita akan bahas mengenai cara menghasilkan uang dari Facebook Terutama dari video dari Facebook Reels dan lain sebagainya Yuk kita akan bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini kita akan bahas masalah Facebook Facebook monetization atau bagaimana caranya kita bisa dapat uang dari Facebook Dari iklan yang muncul di video Reels ataupun di cara lainnya Nah di video kali ini saya hanya akan menjawab beberapa pertanyaan Terkait konten apa sih yang bisa kita upload di Facebook Terus kemudian konten apa yang bisa memberikan kalian penghasilan Serta konten yang bagaimana yang aman untuk kalian upload Karena di luar sana banyak memberikan tutorial untuk tinggal re-upload-re-upload saja Terus kemudian di re-upload di Facebook ini akan menjadi masalah di kemudian hari Nah sebagai contoh untuk bisa mendapatkan penghasilan di Youtube Kalian harus memenuhi beberapa syarat ini Yang pertama adalah untuk in-stream ads yang mana itu muncul di video yang kalian upload Itu kalian harus mempunyai 5.000 follower Dan harus punya 60.000 total menit yang ditonton dalam waktu 60 hari terakhir Nah 60.000 menit ini lumayan ya teman-teman Maksudnya ya butuh waktu yang cukup lama juga Tapi sekalinya video kalian viral Nah itu bisa dicapai dengan cara-cara yang sangat cepat Jadi plus minus lah Kalau di Youtube itu mungkin kita susah banget untuk cari views Kita susah banget untuk mendapatkan jam tayang Kalau di Facebook ini lebih mudah Tapi harus kalian garis bawahi dulu Lebih mudah ini untuk konten-konten hiburan Ya kalau konten-konten selain hiburan Ini masih agak sulit ya teman-teman Di Facebook itu sangat-sangat sulit Gak semua konten bisa diminati Ya apalagi reelsnya Banyak orang yang nonton reels itu tujuannya adalah untuk mencari hiburan-hiburan semata Bukan konten terkait edukasi atau konten-konten tutorial dan lain sebagainya Jadi harus kalian pertimbangkan konten apa yang kalian pilih Saat ingin menghasilkan uang dari Facebook Ya 5.000 follower dan 60.000 ini sebenarnya bukan masalah utama sih Karena ini lebih cepat untuk bisa dicapai Jika kalian serius memang konten di sini Nah ada yang bilang bahwa kalian bisa re-upload konten kalian dari Youtube Short ke Facebook Dan itu bisa dimulet Jawabannya tergantung kalian upload di mana dulu Ya saya sarankan kalau kalian menggunakan cara tersebut Dengan catatan itu merupakan cara organik ya teman-teman Bukan cara re-upload atau bukan konten yang kalian comot dari sana-sini Itu adalah konten original milik kalian sendiri Nah itu saya sarankan kalian upload dulu di Facebook Ntar selang berapa lama kalian baru upload di Youtube kalian Mungkin selang sehari sampai 3 hari lah Kalian upload di Facebook dulu Baru kalau kalian mau kalian bisa upload di Youtube kalian Kenapa? Karena Youtube pun sendiri sepertinya Dia mempunyai sistem untuk ngecek nih Apakah ini kontennya ada di Youtube atau nggak Jadi kalau di Youtube lebih lama mana Jadi banyak kok teman-teman yang Youtuber itu Salah satu teman saya juga Dia kontennya original Konten vlog, konten hiburan Nah kemudian dia memasukkan kontennya ke Facebook Nah ketika dia memasukkan kontennya ke Facebook Hal yang mungkin nggak disangka-sangka adalah Kontennya terdeteksi pelanggaran Atau nggak termasuk konten original Padahal itu konten original Nah terus kemudian dia mulai bereksperimen Dia nyoba di upload di Facebook dulu Habis itu dia baru di upload ke Youtube Nah itu lebih aman Karena ya mungkin kita tahu lah ya Masing-masing platform punya persaingan masing-masing Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan Untuk kalian pertimbangkan di Facebook Jadi Facebook itu penghasilannya memang terkenal lebih besar Banyak orang yang dapat ribuan dolar dalam sebulan Itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan Youtube Banyak Tapi nggak semua orang bisa berhasil menghasilkan penghasilan banyak di Facebook Dengan kontennya sendiri Atau kontennya original masing-masing Rata-rata sih pada re-upload Re-upload anime Re-upload semacam kayak sinetron Re-upload film Ya mirip-mirip model-model reaction atau alur cerita film lah Itu paling banyak Kalian cek aja di aplikasi Facebook Terus bagian video Itu isinya kebanyakan rata-rata video-video film Video-video cuplikan Adegan-adegan film yang mungkin fenomenal Intinya adalah semua hal-hal yang pada dasarnya adalah hiburan Ya atau kejadian viral Atau video mungkin hal-hal yang Ya gampang viral lah Itu yang paling cepat untuk di Facebook Tapi kalau konten kalian Semacam kayak konten saya aja deh Konten saya kayak gini Membahas tentang cari uang di internet Itu di Youtube juga bukan merupakan hal yang mudah loh Sangat sulit bahkan Ya orang-orang kan wajar Nonton video pengen hiburan Gak mencari edukasi Beda sama di Youtube Di Youtube kan campur-campur Ada yang pengen cari tutorial Ada yang pengen edukasi Ada yang pengen cari hiburan Nah itu banyak dan beragam Disini bukan saya berarti merendahkan Facebook Dan meninggikan Youtube Enggak Tapi Facebook pun bisa menghasilkan penghasilan yang Bisa lebih besar daripada Youtube Tapi dengan catatan itu tadi Kalau kalian mulainya dari Facebook dulu Ya maksudnya bagaimana Konten kalian hiburan Terus kemudian konten kalian itu bagus banget Di Facebook itu potensinya jauh lebih bagus Dibandingkan Youtube Tapi gak semua orang kan Bisa untuk melakukannya Jadi saran saya buat teman-teman Yang ada inisiatif untuk upload di Facebook juga Yang tujuannya pengen di Monet Ya teman-teman bisa upload di Facebook dulu Baru di Youtubenya Nah kalau teman-teman pengennya cuman Dapetin follower Dapetin insight Ibaratnya kayak nge-generate kolam Atau bikin kolam kalian sendiri Ya gak apa-apa Facebook itu acak-acakan aja Nge-upload gak masalah Kalian upload di Youtube dulu Nanti kalau kalian sesempatnya Baru upload di Facebook Gak masalah Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah sambil menyelam Minum air ya Tujuannya adalah kalian sambil Bikin konten untuk Youtube kalian Tapi kalian juga sambil Membangun audiens kalian Di Facebook kalian Jadi di Facebook kalian itu Ada semua video-video kalian Yang ada di Youtube Nah tujuannya buat apa? Biar banyak yang follow Biar banyak yang likes Biar banyak yang komen Nanti kalau mereka penasaran Mereka akan ngikutin Youtube kalian Nah itu adalah salah satu cara juga Untuk Apa ya Memperluas reach Dengan beda platform Ya Jadi pada dasarnya Gak ada yang mudah Semuanya butuh proses Semua harus kalian reset Semua harus kalian cari tahu Di sini juga Saya ingin sekali Kalian agar tahu Gambaran besarnya dulu Biar kalian gak buru-buru Terlalu antusias Semangat di Facebook Eh terbus kemudian Konten kalian original Eh Monetnya dimatikan Dan kena pelanggar Nah itu yang jangan sampai terjadi Teman-teman Ya Karena banyak banget Kalau kalian Biar kalian gak gampang Dibohong-bohongin Biar kalian gak gampang Ditipu-tipu konten kreator Ya Kalian bisa Langsung aja Gabung di grup Facebooknya Ya Di grup Facebook itu Banyak kok Facebook Ads Indonesia Facebook In-stream Indonesia Facebook Monetization Apapun itu Ya Pokoknya itu grup-grup Tentang Facebook Kalian ikuti Jadi disitu nanti kalian akan Dapat informasi Dan pengalaman Dari banyak orang-orang Yang memang Sering kali Dan memang sudah terjun Di sana Ya Kalau misalnya orang Kalau misalnya kayak konten-konten Misalnya kayak saya Kayak gini Terus kemudian kalian percaya Dan kalian langsung semangat Nah ini yang membuat Kalian akan kecewa Di kemudian hari Ya Kalian semangat boleh Suka boleh Jadikan konten-konten Yang ada di Youtube ini Tutorial-tutorial yang ada di Youtube ini Sebagai pembelajaran Sebagai pembuka jalan aja Selanjutnya Kalian tinggal Explore sendiri Sesuai dengan keinginan Dan kemampuan kalian Ya Karena kalau kalian Mentah-mentah Cuma dari video 15 menit 20 menit Berharap kalian bisa Menguasai semua materi Itu mustahil sih Teman-teman Ya Tetap butuh praktek Meskipun di tutorialnya Sudah lengkap Mulai dari A sampai Z Tapi tetap Kalian butuh praktek Dan sambil belajar Untuk meningkatkan Apa yang harus Ditingkatkan Dalam diri kalian Karena semua itu proses Gak bisa kita langsung bikin Besok langsung pengajian Gak bisa Kalian harus rela Ibaratnya Kalian harus berkorban Waktu dan tenaga dulu Selama beberapa bulan Barulah kalian bisa Mulai menghasilkan uang Dari internet Ini gak mudah ya Terkesan simple Alah paling cuman Butuh waktu Sejam dua jam per hari Selama tiga bulan Nah tapi kenyataannya Banyak orang-orang yang Mungkin di minggu kedua Minggu ketiga Atau mungkin di saat bulan pertama Itu sudah mulai drop semangatnya Dan udah mulai Berhenti konten lagi Nah itulah kenapa Orang-orang banyak yang gagal Di dunia youtube Facebook Ataupun di sosmed lainnya Karena ya kurang konsistensi tadi Oke Mungkin segitu dulu video kali ini Semoga ini bisa sedikit Memberikan pencerahan Dan menjawab pertanyaan Dari teman-teman Terkait masalah Apakah bisa Kita re-upload video Di facebook fanpage Atau facebook profile kita Untuk dimonetisasi Untuk bisa menghasilkan uang Dari sana Jawabannya Belum Dan tidak bisa Jika memang bisa pun Gak bakal lama akun kalian Akan bertahan Paling sehari dua hari Sudah gagal monet lagi Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih